Halo guys, kembali 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 dari Senggo Fadra Security dan pada video kali ini gue ingin mereview salah satu keyboard dari Armageddon yaitu Armageddon MKU-13R keyboard ini dibanderol dengan harga Rp 599.000 dengan harga segini kalian udah dapetin keyboard mekanikal dan RGB untuk build quality-nya cukup solid, berbahan metal pada bagian atas dan plastik pada bagian bawah keycaps-nya juga berbahan plastik yang cukup solid, Armageddon menyebutnya dengan nama Kevlartek Keycaps desain keyboard ini juga minimalis untuk ukuran keyboard full size tidak terdapat banyak tulisan pada bagian atas, yang ada hanya tulisan numlock dan kawan-kawan untuk indikator lampu dan tulisan MKU-13R sendiri font keycaps-nya juga ala-ala keyboard gaming dan gue sendiri sih cukup fine-fine aja dengan desain font seperti ini pada bagian bawah terdapat kaki untuk mengatur ketinggian keyboard dan terdapat karet pada pojok kiri dan kanan keyboard agar tidak mudah bergeser bagian bawah keyboard ini juga terdapat berbagai petunjuk kombinasi key dan penggunaan FnKey keyboard ini memiliki panjang kabel 1,8 meter kabelnya sendiri belum beredar namun cukup tebal dan kabelnya nggak bisa dicopot pada box terdapat keycap remover dan 3 buah switch tambahan jika kalian ingin mengganti switch kalian, diberikan juga switch removernya untuk melepaskannya terdapat guide step by step di belakang box keyboard ini seperti yang gue bilang di awal, keyboard ini sudah RGB yang bisa kalian ganti warnanya dengan menekan tombol shortcut dengan cara menekan tombol Fn plus insert sampai Fn plus patchdown di mana setiap kombinasi tombol menyimpan 3 profil warna yang jika di total ada 18 kalian juga dapat mengatur tingkat kecerahannya kalian juga bisa mengatur RGB-nya secara manual lewat software keyboard ini pada software juga bisa mengatur makro dan mengganti fungsi setiap tombol kalian bisa mendownload software ini melalui website Armageddon sendiri switch yang digunakan pada keyboard ini bernama Outemovie Switch versi Blue switch keyboard ini bukan switch keyboard mekanikal biasa melainkan optical mechanical switch singkatnya, optical mechanical switch menggunakan sinar infrared untuk membaca kalau key tersebut sedang ditekan di mana teknologi ini diklaim memiliki response time lebih cepat dan durability yang lebih panjang dibandingkan mechanical switch biasa filmetik yang gue rasakan menggunakan keyboard ini memang memiliki perbedaan dengan blue switch mekanikal biasa kesan clicky-nya masih sama seperti blue switch mekanikal namun suara clicky-nya tidak seberisik blue switch mekanikal dan terasa sedikit lebih berat kalian bisa dengar sendiri bagaimana suara yang dihasilkan keyboard ini untuk feel yang diberikan sih gue sendiri lebih menyukai switch keyboard ini daripada blue switch mekan untuk keyboard mekanikal biasa namun karena setiap switch sendiri memiliki feel yang berbeda-beda terjangkau punya build quality yang cukup bagus dan udah mekanikal RGB juga pula kurangan yang gue temukan hanya kabelnya saja yang belum braided oke guys sekian dulu untuk videonya kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian jika kalian berkenaan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian mau ketinggalan konten dari gue gue padahal dari Skuaiti pamit undur diri see you on the next video selamat menikmati